Halo semuanya, kembali lagi dengan Nadir. Amanda Manopo dikabarkan tengah berseteru dengan sang ibu John, Henny Manopo. Menanggapi hal ini, pengacara Amanda pun buka suara. Ia membantah kabar yang beredar sekaligus meminta agar tidak ada lagi rumor keliru terkait kliennya tersebut, John. Seperti apa pernyataan dari pengacara Amanda Manopo? Simak video ini selengkapnya, John. Pengacara Amanda Manopo, Rasman Arif Nasution. Membantah bahwa Amanda tengah cekcok dengan Ibunda. Ia menyebut bahwa berita yang beredar merupakan hoax. Beredarnya informasi di kalangan media, baik cetak dan elektronik, yang semuanya terkait katanya terjadi cekcok atau labrak-melabrak antara klien kami, artis Amanda Manopo dengan ibunya, Ibu Henny Manopo, perlu saya tegaskan bahwa berita itu adalah hoax, itu adalah bohong, itu adalah fitnah. Ujarnya dilansir dari kanal Youtube KH Infotainment pada hari Jumat 26 Februari 2021. Rasman sendiri mengaku John, telah mengonfirmasi hal ini kepada Henny Manopo dan sang manajer secara langsung. Menurut penuturannya, kedua orang terdekat Amanda Manopo tersebut membantah kabar yang beredar, John. Saya baru saja komunikasi dengan Ibu Henny Manopo, orang tua Amanda. Dia mengatakan baik-baik saja dan Amanda Manopo sedang syuting di suatu tempat di daerah Jawa Barat. Begitu juga saya baru kontak dengan saudara Rico Ricardo, selaku manajer dari Amanda Manopo dan juga beliau, memberi tahu saya bahwa berita itu tidak benar. Pihak kuasa hukum sendiri mengingatkan John, agar tidak ada lagi fitnah yang menyasar kliennya tersebut. Sementara itu, ia mengaku akan mengambil langkah hukum kepada warganet yang mengunggah hinaan serta ancaman kepada Amanda Manopo. Karena itu maka saya ingatkan sekali lagi kepada para penebar fitnah, para penebar berita bohong, untuk menghentikan hal-hal yang seperti ini, stop untuk menjatgah Amanda Manopo, stop untuk menfitnah, stop untuk mencemarkan.